Bili Syahputra bimbang ditanya status sama Memes Prameswari, jawabannya menghebohkan. Jalinan cinta Bili Syahputra dan Amanda Manopo yang berperan dalam sinetron ikatan cinta memang sebenarnya sudah lama berakhir. Akan tetapi, api asmara antara keduanya di mata para fans masih dianggap perlu diperjuangkan. Banyak yang menganggap bahwa Bili dan Amanda adalah pasangan yang cocok, meski kini Bili Syahputra tengah dikabarkan dekat dengan artis cantik Memes Prameswari. Namun, di tengah desas-desus kedekatan Bili Syahputra dengan Memes Prameswari, adik Olga Syahputra itu justru hadir menemani Amanda Manopo ketika Amanda harus mengantarkan sang ibunda ke peristirahatan terakhirnya. Seperti yang diketahui, Amanda Manopo memang baru saja kehilangan sang ibunda untuk selama-lamanya. Sehingga, sebagai orang yang pernah berada di hati Amanda Manopo, Bili Syahputra rela temani sang mantan hingga ke pemakaman. Akan tetapi mengetahui perhatian Bili Syahputra kepada Amanda, netizen justru bertanya bagaimana status Bili Syahputra dan Memes Prameswari kini. Manopo atau Memes Prameswari? Ternyata Bili memilih, didapatkan jawaban detail Bili Syahputra soal perasaannya. Dalam kanal Youtube Iris Bella dan Ammar, suaminya, Bili seolah ingin menjawab pertanyaan netizen soal statusnya dengan Memes Prameswari dan Amanda Manopo. Diungkap Bili Syahputra dalam video di ISTV tersebut. Perasaan Bili pada Memes ternyata hanya sebatas teman dan rekan kerja. Hubungan gue sama Memes cuma partner kerja dan teman doang. Dia baik banget, low profile dan gampang membawur sama semua orang. Ujar Bili Syahputra saat ditanya Iris dan juga Ammar. Bili menyebutkan dan menegaskan bahwa memang hubungan keduanya hanyalah kakak dan juga adik. Gue sama dia cuma kakak adik doang, tambah Bili Syahputra. Sementara itu ketika ditanya soal perasaannya kepada Amanda Manopo, Bili Syahputra berujar bahwa dulu dirinya sempat berpikir akan menikahi pesenetron cantik tersebut. Dulu gue sama dia kayak udah pasti jadilah. Gak peduli sama apapun. Bodo amat mau orang bilang gimana pun. Jelas Bili Syahputra soal masa lalunya dengan Amanda Manopo. Namun takdir berkata lain, Amanda Manopo dan Bili Syahputra justru memutuskan untuk berpisah. Tapi Tuhan yang berkandak lain kan? Ya gue pasrah. Pungkas Bili Syahputra. Kabar terbaru Bili dan Memes. Bili segera umumkan sang pujuan hati. Sehingga di rumahnya Bili Syahputra, Mama Ayik harap-harap cuma semoga Memes menjadi pemenangnya. Perasaan terbili Syahputra rupanya tengah membangun rumah untuk nantinya ditempatnya bersama keluarga tercinta. Rumah mewah tersebut kabarnya sudah selesai pembangunannya. Rumah Bili udah jadi. Ucap Nur Rahman, ayah Bili Syahputra saat ditemui di kawasan Bampang, Jakarta Selatan pada selasa 26 Juli. Sayangnya Nur Rahman belum mau buka suara soal lokasi di mana rumah mewah tersebut dibangun. Setelah itu dia juga belum tahu apakah sang anak sudah menempati rumah tersebut atau belum. Ya rumah itu kan jadi hasil jari payahnya dia bekerja selama ini. Cuma kalau sudah ditempatin saya belum tahu, kata Nur Rahman. Yang pertama, ingin Bili segera menikah. Atas pencapaian tersebut, Nur Rahman berharap Bili Syahputra bisa segera melepas masalah jangnya karena sudah memiliki rumah pribadi. Ya pengennya habis ini Bili nikah, cuma belum tahu dia udah punya pacar apa belum. Harap Nur Rahman. Yang kedua, tanggapan Bili Syahputra. Di tempat terpisah, Bili Syahputra tak mau ambil pusing soal keinginan ayahnya yang berharap agar dirinya segera menikah. Ya justru berharap doa terbaik untuknya. Doain saja, binta Bili Syahputra. Meski demikian mantan kekasih Amada Manopo itu tak merampik juga saat ini sedang dekat dengan seorang wanita. Tapi kali ini dia memilih tak membocorkan identitas pujian hati barunya. Yang ketiga, belum mau go public. Jika nantinya hubungannya beranjak ke jinjang lebih serius, ya di pernikahan Bili Syahputra baru akan memperkenalkan kekasih barunya itu. Kalau memang sudah yakin ya insya Allah, kalian juga tahu siapanya. Santailah. Tutup Bili Syahputra Bili Syahputra resmi jadian, Maria Fania atau Memes? Beberapa waktu yang lalu, Bili Syahputra memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Bili Syahputra mengaku jika kini sudah resmi jadian. Apakah dengan Maria Fania ataukah Memes Prameswari? Sebelum dekat dengan Maria Fania, Bili Syahputra memang terlebih dahulu dekat dengan Memes Prameswari. Namun sayangnya kedekatan Bili Syahputra dengan keduanya belum sampai ke tahap pacaran. Nah, baru-baru ini adik mendeong Olga Syahputra ini mengaku jika sudah memiliki pacar baru. Tapi berbeda dari sebelum-sebelumnya, mantan Hilda Fitriya kini enggan mengubarnya. Bili Syahputra awalnya masih pura-pura tidak tahu saat disinggung soal pacar oleh awak media. Ia justru bertanya balik soal sosok yang dikabarkan dekat dengannya, siapa? Tanya Bili Syahputra. Tapi saat disinggung lebih jauh, Bili Syahputra akhirnya mengakui. Hanya saja memang saat ini ia dan sang kekasih masih meyakinkan diri satu sama lain. Kalau sudah yakin, insya Allah. Nanti kalian juga tahulah, kata Bili Syahputra. Sejauh ini hubungan dengan sang kekasih masih dalam taraf santai. Walaupun tak bisa dipungkiri, sang ayah berharap anaknya segera mereka. Bapak mau punya cucu, doain saja. Santailah. Ucap Bili singkat. Sebelum menjalin hubungan dengan pacar barunya itu, Bili Syahputra dikabarkan dekat dengan Memes. Ulangi, bahkan keduanya tidak jarang menggembar kemesraan di setiap kontennya. Bili Syahputra ngaku sudah punya pacar baru. Ini alasan mengapa enggan ke publik. Bili Syahputra akhirnya mengungkapkan bahwa ia memiliki kekasih baru. Namun, Bili Syahputra masih enggan mempublikasikan sosok sang kekasih di hadapan publik. Kehidupan asmara Bili Syahputra kerap kali menjadi serotan publik. Terlebih saat Bili Syahputra masih menjalin hubungan asmara dengan aktris cantik Amanda Manopo. Namun sayang, hubungan asmara Bili dan Amanda harus berakhir di tengah jalan. Namun baru-baru ini, Bili Syahputra akhirnya dikabarkan sudah menemukan kekasih baru. Kabar Bili Syahputra memiliki kekasih itu sempat dibocorkan oleh sang bapak Nur Rahman dan Uta Adik. Terkait kabar itu, Bili Syahputra pun buka suara. Bili Syahputra mengungkapkan alasan mengapa ia masih enggan mempublikasikan sang kekasih di depan publik. Bukan menutupi, mau santai saja. Enggak Bili Syahputra saat ditemui di kawasan Lampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada selasa kemarin. Setelah itu, Bili Syahputra mengaku akan menyampaikan siapa sang kekasih jika sudah benar-benar serius. Saat ditanya seberapa serius Bili Syahputra dengan sang kekasih, ia enggan menjawab dan memilih untuk menjauh dari awak media. Yuki anaknya soleh, hah, tidak sombong, dulu pernah soleh di kantorku. Kata akun, at bintang-bintang 87. Ah, baru kali ini Bili deket sama cewek yang aku suka. Ungkap akun, at bintang-bintang-bintang MZ. Sama yang ini aja aku setuju banget. Ujar akun, at bintang-bintang 67. Bili Syahputra memiliki banyak liku-liku dalam perjalanan percintaannya. Termasuk video viral, dalam sebuah kesempatan syuting bareng sebuah program televisi, adikandung dari almarhum artis Olga Syahputra itu mengenalkan Yuki Kato kepada keluarganya. Aksi Bili Syahputra itu terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok, at arli underscore BS16, yang dilansir dari Instagram. Syuting bareng keluarga Syahputra, tulis keterangan dalam unggahan video tersebut. Bili kenalin Yuki Kato ke keluarganya, tulis keterangan lainnya dalam video. Dalam video itu, Bili tampak mengajak Yuki Kato untuk bertemu keluarga Bili Syahputra yang sedang berada di balik panggung. Kedatangan Yuki Kato mendapat sambutan hangat dari keluarga Bili Syahputra. Lantas, Yuki pun tampak mengajak mereka bersalaman. Lantas video itu pun menuai banyak tanggapan dari warganet melalui kolom komentar. Setelah itu banyak juga yang mendoakan jika kedua artis itu agar berjodoh, mengingat status kedua artis muda itu masih lejang. Kabar terbaru Bili dan Memes komentari yang lagi viral fenomena Cittayam Fashion Week. Bill Maes, dukung penuh. Fashion Week di Cittayam yang diramaikan oleh Bonge CS masih viral hingga saat ini. Berbondong-bondong masyarakat mendatangi kawasan stasiun MRT Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat karena merasa penasaran. Tidak hanya masyarakat awam, Cittayam Fashion Week ini juga ramai didatangi oleh content creator, influencer, artis terkenal hingga pejabat publik. Fenomena ramainya Cittayam Fashion Week ini pun menimbulkan berbagai respon. Ada yang kontra namun ada pula yang mendukung. Contohnya Bili Syahputra. Yang menilai wujud ekspresi seperti ini patut diapresiasi asal tidak mengganggu ketertiban umum. Tanggapan gue mengapresiasikan sesuatu hal yang positif. Jalanin, yang penting tidak mengganggu orang sekitar, tidak membuat honor dan tidak merugikan orang lain, kata Bili Syahputra saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat baru-baru ini. Bagi artis 31 tahun tersebut, munculnya Cittayam Fashion Week jadi salah satu wadah tampilnya berbagai brand lokal. Setahu gue, Cittayam Fashion Week ini brand-brand lokal. Gue sangat mendukung karena brand-brand lokal kualitasnya bagus-bagus. Justru teman-teman dari Cittayam Fashion Week sangat excited banget menggunakan brand-brand lokal. Terang ya. Dalam kesempatan yang sama, mantan kekasih Amanda Manopo itu mengingatkan agar semua orang yang mengunjungi Cittayam Fashion Week tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Cittayam Fashion Week hingga saat ini masih menjadi perhatian masyarakat. Bukan hanya masyarakat biasa, para pejabat hingga artis juga turut menyeroti kehadiran para remaja-remaja dengan dandana nyantrik di kawasan Duku Atas, Sudirman, Jakarta Pusat. Terkait persoalan itu, Billy Syahputra pun turut mengapresiasi. Namun, ia juga mengingatkan agar para remaja tersebut tidak mengganggu ketertiban umum selama berada di area tersebut. Kedatia Javi begitu viral, Billy mengaku masih belum tahu kapan dirinya bisa berkunjung ke sana. Sebab ia masih kerap disibukkan dengan sejumlah pekerjaan. Terlalu crowded banget, kebanyakan selebritis pada ke sana. Menurut saya aneh banget tapi seru-seru. Belum ada keinginan kalau namanya ada waktu ya. Insya Allah ke sana. Tuturnya. Kabar terbaru Billy dan Memes Halo warga Bill Mas, dua bulan ini Billy dan Memes tidak pernah bertemu.